Hai berikut ini cara untuk yang namanya mengganti tema di HP Oppo jadi tema di HP Oppo itu dia bisa pakai dua dua tema pertama dari pengaturan cari yang namanya personalisasi kemudian ada yang namanya tema nah tema disini bisa kalian ini tema bawaannya tema saya ini itu tema yang defaultnya nah disini temanya itu rata-rata berbayar jarang jumpa tema yang gratis jadi kalau kalian ada nemu tema yang menarik bisa buka toko tema untuk tema yang lain atau yang sudah disarankan disini pilih salah satu nah pilih beli atau coba gratis tapi ini harus pakai akun Oppo ini kalau kalian belum punya akun silakan daftar atau login dulu disini ini ada coba gratis biasanya coba lima menit itu setelah lima menit dia akan kembali ke tema awal buka toko tema untuk lebih banyak dan kita bisa lihat di sini ada tombol pencariannya ubah ke mode tema pilih disini untuk tema termurah ada cuman ada kategori gratisnya belum ada disini jadi harus beli kemudian cara kedua kalau kalian memang tidak ingin beli bisa pakai launcher ketik di Playstore kalian dengan kata kunci launcher seperti ini nah bisa lihat disini banyak banyak sekali ada Nova launcher ada Niagara launcher kemudian ada iOS jadi HP kita itu mirip seperti iPhone jadi kalian bisa coba saya salah satu kalau yang pakai launcher ini pilih install nanti untuk ngaturnya itu harus disetting dia tidak sama seperti yang di toko tema tadi dia bisa langsung aktif tapi kalau yang ini harus diaktifkan pilih buka nanti kalau di beberapa HP Oppo kita harus tekan tombol yang ini navigasi di bawah ini nah kalau kita tekan disini biasanya kembali ke tema awal tekan sekali lagi biasanya atau tekan lama kalau tidak mau cari aplikasi launcher yang barusan di download tekan lama pilih info aplikasi nanti ubah saja ke bagian ini pengaturan tambahan bukan yang ini dia ada pengaturan launcher nya jadi harus buka yang namanya pengaturan tidak sama dengan Android 11 biasanya di aplikasi kemudian di aplikasi default nah disini cari saja peluncur layer utama layer utama nah ganti ke launcher yang barusan di download nah dia akan permanen seperti ini jadi temanya berubah nanti kalian bisa custom saja nah untuk mengembalinya itu diatur lagi di bagian aplikasi ini aplikasi default nah yang ini diubah ke peluncur sistem jadi kalian bisa coba saja di launcher yang lain cukup banyak bervariasi ada yang ada iklan ada yang tidak jadi download yang mungkin lebih nyaman digunakan itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati